Mengapa semut kuat? Hai, halo. Rumput tumbuh tinggi sekali. Bukan rumput yang tumbuh lebih tinggi. Tapi kita, kita menjadi semakin kecil. Wah, kita akan belajar tentang semut. Lihat, pasukan semut. Kita menjadi lebih kecil dan semut-semut kecil terlihat besar sekali. Itu benar, ayo kita belajar tentang semut terlebih dulu. Oke. Dunia itu menakjubkan. Ayo, terus belajar. Tablet cerdas. Aktifkan. Uhuh. Ayo kita mulai tentang bagian tubuh semut. Antena di kepala. Uhuh. Dada kecil. Oh. Enam kaki di tubuh. Oke. Perut besar. Semut. Wah. Semut adalah serangga kecil. Tubuhnya dibagi menjadi tiga bagian. Dengan dua antena dan enam kaki. Ada banyak semut berkumpul untuk mengutuk barisan panjang semikian rupa. Semut adalah binatang sosial. Mereka saling berkomunikasi melalui antenanya. Hmm? Saat sekor semut menemukan makanan, dia akan memanggil teman-temannya agar mereka dapat membawa makanan kembali ke sarang mereka. Semut-semut kecil itu sedang membawa barang-barang besar. Ya, semut luar biasa kuat. Mereka dapat membawa makanan yang beratnya lima puluh kali berat badannya. Eh, bukankah itu menakjubkan? Tentu saja. Anak-anak, tahukah kamu seekor semut bisa mengangkat berapa semut? A. Satu semut. B. Lima semut. C. Lima puluh semut. Yang B. Itu salah. O. Itu benar. Kamu benar. Wow, huri. Mari kita lihat bisa jadi sekuat apakah seekor semut itu. Ini adalah satu semut. Di sini ada empat semut. Lihat, seekor semut dapat mengangkat lima puluh semut. Dia memang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Wow, semut-semut itu fantastis. Tahukah kamu kemana semut-semut membawa makanannya? Kembali ke sarang. Benar. Semut mempunyai sarang yang sangat besar di bawah tanah dan mereka membawa makanannya ke sana. Ayo kita cari tahu. Dimanakah sebaiknya kita meletakkan makanan ini? Ke sini. Itu benar. Ayo kita lanjutkan membawa makanan. Wah, ada daging. Letakkan ke sini ya. Oke. Selanjutnya. Hmm, buah apa ya? Oh. Ada kulit semangka, teman-teman? Ayo, letakkan ke sini. Hmm, apa lagi ya? Wah, daging lagi. Oke, hati-hati. Hmm, oke. Oh. Sarangnya sudah semakin besar. Ada lebih banyak ruang untuk makanan. Wah, ada daun. Oke. Hmm, apa lagi ya? Oh, buah teman-teman. Letakkan ke sini ya. Hmm, oke. Nah, apa ini? Wah, keju, teman-teman. Hati-hati. Oke. Berikutnya. Oh, buah lagi. Aduh. Hati-hati ya. Terus bersemangat. Ayo, kita lanjutkan membawa makanan. Oke, ini ada keju lagi, teman-teman. Haha. Hmm, apa ini ya? Wah, daun lagi. Ini yang terakhir ya. Semua makanan ada di dalam sarang. Kerja yang bagus. Wah, hore. Kweki, apa yang telah kamu pelajari tentang semut? Eeeh, semut saling berkomunikasi melalui antenanya. Mereka amat sangat kuat. Semut membawa makanan ke sarang bawah tanah mereka. Kamu benar. Medali apa yang harus didapatkan? Medali untuk kesatria kuat. Medali untuk penguasa panas. Medali untuk penguasa dingin. Yang mana ya? Medali untuk penguasa panas. Bukan, teman-teman. Medali untuk kesatria kuat. Yeay. Semut dapat membawa makanan yang beratnya 50 kali berat badannya. Medali untuk kesatria kuat diberikan kepada semut. Kerja yang bagus. Ayo kita lakukan beberapa latihan. Ayo kita cari tahu ada di kotak mana semut berada. Hmm, yang mana ya? Yang ini? Semut. Oke. Baiklah, selanjutnya. Hmm, hmm, hmm. Yang ini? Semut. Oke, teman-teman. Berikutnya, yang mana lagi ya? Hmm, yang ini? Oh, bukan ini. Semut. Wah. Manakah yang menjadi bagian tubuh semut? Hmm, ini? Kepala. Oke. Hmm, ini? Perut. Hmm, ini? Oh, bukan. Kaki. Semut. Semut mempunyai berapa kaki? Hmm, enam kaki. Semut mempunyai enam kaki. Seperti apakah antena semut itu? Hmm, yang ini. Antena semut terlihat seperti ini. Apakah semut-semut kuat? Oh, iya. Kamu benar. Semut-semut sangat kuat. Yeay. Video berikutnya kita belajar apa lagi ya? Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Bye-bye.